Ada pun perbedaan hadiah dan suap atau risuah diantaranya lima sisi. Yang pertama, dari sisi hukum, kalau suap itu diharamkan, kalau hadiah itu disyariatkan. Kalau risuah itu dosa, konsekuensinya kalau hadiah berpahala. Yang kedua, kalau suap itu ketika memberinya, ya tentu dengan syarat tertentu. Dan syaratnya itu ya enggak sesuai dengan syariat. Apakah syarat itu secara langsung atau syarat yang tidak secara langsung? Nah, itu kalau suap bersyarat, kalau hadiah ya tanpa syarat, hanya karena ingin mempererat hubungan saja. Atau sebagai tanda ungkapan penghormatan. Yang ketiga, kalau suap itu biasanya diberikan untuk cari muka. Untuk mempermudah urusan. Itu maksudnya. Tapi kalau hadiah, maksud tujuannya untuk syaraturahim. Mempererat hubungan kerabat. Mempererat kisah apa, cinta kasih. Nah. Kemudian yang keempat, kalau suap itu pemberiannya biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Makanya dari bawah meja, biasanya gitu kan. Istilahnya. Sembunyi-sembunyi kalau suap. Karena apa? Karena ada saling tuntut-menuntut. Iya, nanti yang memberi hadiah menuntut. Mana saya udah kasih kok, belum kelar juga. Itu suap. Tapi kalau hadiah, itu pemberiannya biasanya terang-terangan. Gak usah ngumpet-ngumpet, gak usah sembunyi-sembunyi. Iya. Dan dibangun di atas dasar apa? Kedermawanan. Sedangkan suap dibangun di atas apa? Berat hati biasanya. Ngasihnya itu berat hati. Kalau hadiah, suka rela. Nah. Dan yang kelima, kalau suap itu biasanya diberikannya sebelum pekerjaan. Dikerjakan. Sedangkan hadiah, itu diberikannya kapan? Kalau udah selesai pekerjaannya. Ini hadiahnya. Itu diantara lima perbedaan antara hadiah dengan risuah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.